Sahabat belajar mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu lagi kita dalam cara mudah belajar membaca ikhro Cara mudah belajar membaca Al-Quran Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara mudah, lancar dan cepat Bisa membaca huruf sambung yang panjang Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Bagaimana cara memanjangkan nafas ketika membaca huruf sambung yang cukup panjang Nah kali ini kita akan melanjutkan dengan cara mudah untuk melancarkannya Supaya cepat bisa membaca huruf Al-Quran atau huruf ikhro yang disambung Nah kali ini kita akan mempelajari pada halaman 26 Pada ikhro jilid ketiga Bagi sobat sekalian yang menginginkan buku ikhro Beserta video komplit ikhro jilid 1 sampai dengan jilid 6 Silahkan menghubungi nomor yang tertera disini Baik kita mulai Kita baca ta'awat dan basmalah terlebih dahulu ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Baik kita baca secara pelan-pelan Sodaku ma'ahadu Sodaku ma'ahadu Hadithu Musa Hadithu Musa Ka'afaru biayatina Ka'afaru biayatina Ka'afaru biayatina Ka'afaru biayatina Ka'afaru biayatina Ka'afaru biayatina Kita perhatikan beberapa variasi pada huruf kaf ya Huruf kaf bisa dituliskan dengan model seperti ini Bisa juga dituliskan dengan model tulisan seperti ini Ini sama-sama huruf kaf Ya sehingga ketika diberikan tanda fathah Cara membacanya menjadi ka Ini ka juga Baik kita lanjutkan Bima khalqa wa la'ala Bima khalqa wa la'ala Ka'la la takhafa Ka'la la takhafa Nah perlu diingat Bacaan yang dibaca panjang Harus dibaca panjang Kalau bacaan yang tidak ada tanda panjangnya Maka jangan dibaca panjang Seperti ini ya Pada huruf yang kita baca ini Tanda baca panjang hanya ada pada huruf ma'ah dan la'ah Sehingga ini cara membacanya agak cepat yang bagian tengah Bima khalqa wa la'ala Kemudian yang ini juga Ka'la la takhafa Baik kita lanjutkan Fama yakunu laka Fama yakunu laka Mata'ina fa'akalahu Mata'ina fa'akalahu Wahu wa ya'izuhu Wahu wa ya'izuhu Ini dhommah terbalik dibaca panjang dua harokat Sedangkan yang seperti ini dibaca satu harokat saja Sehingga perlu diingat-ingat ketika sobat sekalian menemukan tanda seperti ini Maka ini dibaca dua harokat Kita lanjutkan Wahu wa ha' ma'na wa koruna Wahu wa ha' ma'na wa koruna Fih ha' fawakihu Fih ha' fawakihu Haruna wa Musa Haruna wa Musa Laha malikuna Laha malikuna Wa lu'inu Bima Kalu Wa lu'inu Bima Kalu Maaf Ulangilah Sampai benar semuanya Jadi ketika sobat sekalian membaca ini Maka wajib diperhatikan Panjang dan pendek hurufnya Apabila itu sudah benar sesuai dengan panduan yang kita baca ini Maka boleh melanjutkan ke halaman berikutnya Tetapi jika belum maka bersabarlah Jangan terburu-buru untuk pindah halaman Jadi kita fasihkan dulu Kita lancarkan dulu yang ada di sini Kemudian boleh pindah ke halaman berikutnya Kita ulangi sekali lagi Kali ini kita baca dengan tempo yang lebih cepat Dan kita baca satu kali satu kali Baik kita mulai Sodaku ma'ahadu Hadithu Musa Kalah 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 Bagi sobat sekalian yang menginginkan buku ikhro Beserta video komplit ikhro Mulai jilid satu sampai dengan jilid enam Boleh silakan menghubungi nomor yang tertera di sini Kita lanjutkan Wa huwa ya'izuhu Wa ha'ma'na wa'karuna Fi ha'fawakihu Haruna wa'musa Laha Laha Malikuna Wa'lu'inu Bima Qalu Ulang-ulangilah sampai benar semuanya Jadi kunci dalam belajar membaca Al-Quran dan membaca ikhro ini Sobat sekalian harus sabar Jangan terburu-buru untuk menguasainya Tapi pelajarilah dengan pelan-pelan Pelajarilah dengan dinikmati Sehingga sobat sekalian akan teringat apa saja yang perlu diperhatikan ketika mempelajari huruf-huruf ikhro yang ada Untuk mempelajari ikhro-ikhro sebelumnya Sobat sekalian bisa mengecek pada playlist yang ada Dan jangan lupa bagikan video ini kepada yang lain jika dirasa bermanfaat Supaya orang lain juga mendapatkan ilmu Dan apa yang sobat sekalian bagikan ini bisa menjadikan amal jariah untuk kita semua Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada halaman berikutnya Selamat menikmati